Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya bersama bunda ratu bunda ratu ini mengajak saya ke suatu tempat ya nah tapi sebelumnya buat teman-teman semua jangan lupa di subscribe channel Bang Re Lampung ya buat yang sudah subscribe terima kasih banyak buat yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu ya jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Bang Re Lampung nah sebenarnya suasananya ini panas kawannya tapi saya juga tidak tahu kenapa bunda ratu itu mengajak saya ke tempat ini katanya ada yang ingin ia beritahukan kepada Bang Re Lampung nah buat teman-teman semua jangan lupa perbaiki sholat perbanyak sholat ya tapi kalau kita lihat tempat ini banyak pohon-pohon ya nah jadi air yang di bawah ini itu tembus dengan lautan nah bunda ratu ini sedang santai disini sambil melihat lautan nah karena air ini tembusnya ke lautan kawan-kawan semua ya nah ini ada tulisan jembatan 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 pelangi wai cukuh mutun nah hilang bunda ratunya ada kawan disini ya bunda ratunya nih bunda ratu iya bang rey iya bang rey eee sebentar ya coba bunda ratu lihat disini bunda ratu ngapain ngajak bang rey kesini melihat sungai melihat sungai oh ya ini memang sungai kawannya bawah ini jadi bunda ratu itu mengajak bang rey kesini karena ini sungai disini juga sungai juga bunda ratu ya iya sungai juga disini nih tapi kalau kesitu nembus ke lautan ya bunda ratu ya ini lagi surut bang rey oh lagi surut iya waduh sini bunda ratu bagus nih disini nih tapi kalau dilihat dari sini bagus juga nih ada tulisan jembatan pelangi wai cukuh kenapa bunda ratu ngajak bang rey kesini emang ada apa tempat ini mau ngasih tau bang rey ngasih tau bang rey iya ngasih tau kenapa ini tempat mandi para dayang-dayang ha tempat mandi para dayang-dayang iya dayang-dayang nyiroro kidul iya dayang-dayang bunda ratu iya disini mandinya iya bisa tembus ke istana oh ini bisa tembus ke istana iya terus disana apa pegunungan apa-apa disana pegunungan pegunungan jadi dari sini tembus ke kesitu ke lautan iya oh jadi bidadari-bidadarinya itu mandinya disini bentar bentar ya mana ini nah mandinya disitu ya bunda ratu ya iya disitu disitu oh jadi tinggal pulang ke lautan aja itu ya iya aduh nah coba bunda ratu lihat sini biar teman-teman bang rei lampung bisa melihat kecantikan dari wajah bunda ratu yang situ aja bunda ratu oh jadi bunda ratu itu ngajak bang rei kesini karena ini tempat bidadari itu ya tempat bidadari mandi iya oh ini tempat bidadari mandi kawan-kawan semua tapi kalau begini siang-siang begini ada gak bunda ratu bidadarinya dayang-dayangnya ya iya dimana mandinya di tempat ini apa kesana lagi kesana lagi bang rei oh jadi ini cuma tempat jalannya ya iya jalan mandi para dayang-dayang iya tembus ke gunung berarti iya tetapi dari gunung itu airnya turun ke ke lautan iya kesitu tembusnya tapi itu lautan ya nah jadi kawan-kawan itu lautan ya di tempat itu lautan jadi ini ada air ada air ya air ini dari pegunungan tembus ke lautan ternyata bunda ratu ini mengajak bang rei lampung itu memberi tahu memberi tahu kalau kecepatan ini air ini tempat lewat para bidadari atau tempat mandi para bidadari ya bunda ratu lihat sini bunda ratu ya iya bang rei iya iya benar benar bunda ratu ini cantik banget ini ya cantik sekali bunda ratu ya jadi buat teman-teman bang rei lampung lihatlah kecantikan dari bunda ratu ini ya luar biasa ini siang-siang juga tetap cantik wajahnya kinclong gimana ya gimana ya nah jadi saya sorting disini kawannya biar kalian itu bisa melihat dan menyaksikan kecantikan dari wajahnya bunda ratu ini nah jadi bunda ratu mengajak saya ke tempat ini itu karena itu karena memberitahu tempat ini tempat mandinya para bidadari ini ya ya teman-temannya coba kalau kalian lihat memang tempat ini itu berbeda ya airnya itu jernih jadi itu tembus kelihatan sampai bawah nih cuman disini itu kotor tetapi kata bunda ratu mandinya bukan disini ya bukan dimana bunda ratu disana dimana disana oh disana mandinya iya mandinya disana kawannya jadi bang rei lampung jadi tau ini bunda ratu ini ada disini aja lah kita ngobrolnya bunda ratu disana bang rei disini wah ini ada yang mancing nih ada yang jalan memang ini tempat ini langsung tembus ke lautan sana kawannya nah ini sudah tembus ke lautan tapi sayang sekali ya banyak orang tidak tahu kalau tempat ini tuh tempat mandinya para bidadari tapi bukan disini disana ya ya bunda ratu lihat sini bunda ratu disana ya iya disana disana lihat sini aja bunda ratu biar orang-orang itu bisa melihat kecantikan dari bunda ratu yang luar biasa nah inilah kecantikan dari bunda ratu ya terus mandinya kapan bidadari itu malam pagi siang atau subuh oh ada mobil ya oh ada mobil ya ntar bunda ratu ada mobil ada mobil kawannya memang kita ini di pinggir jalan ini buat videonya di pinggir jalan nah tuh banyak mobil loh jadi harus hati-hati ya bunda ratu mandinya dimana mandinya disana bang rei bukan 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 mandinya maksudnya itu aduh aduh kenapa ini kameranya maksudnya itu mandinya pagi siang sore apa malam pagi pagi mandinya bidadari itu ya iya oh jadi bidadari itu mandinya pagi kawan-kawannya kalau siang gak ya kalau siang nah ini ada ada motor lewat nih kawannya gak apa-apa jadi sebab berhenti dia kalau siang gak ada bunda ratu kalau siang kadang-kadang mau rei kadang-kadang kalau siang tujuh-tujuhnya semua itu iya bisa lebih gak dari tujuh enggak cuman tujuh ya iya oh jadi dayang-dayang yang spesial kalau bunda ratu ini bukan dayang ya tapi ratu yang sangat cantik dan luar biasa tuh ada mobil lagi kawan-kawan semua ya nah jadi buat teman-teman semua jangan lupa di subscribe channel bang rei lampung ya karena bang rei lampung akan melihatkan sesuatu yang mungkin belum pernah dilihat oleh sahabat-sahabat bang rei lampung ya bang rei lampung juga itu menghiasi bunda ratu itu dengan pakaian yang sangat-sangat cantik dan luar biasa nah mana dia bunda ratu nah ini ya ya bunda ratu ya ya pak ring bunda ratu itu waduh sangat cantik sekali ini dari sini bentar nah senyumnya dia senyumnya itu luar biasa nah jadi buat kalian semua jangan lupa di subscribe ya channel bang rei lampung ya nyalakan juga tombol loncengnya nah buat yang baru bergabung dan lihat video ini jangan lupa di subscribe ya wah ini pantai ini tapi bunda ratu memang senang ya di pinggir-pinggir pantai begini ya mainnya senang 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 bunda ratu senang banget ngadem ya ntar ada mobil wah ada motor banyak motor eh du-du-du ini kenapa ini kamera kita ini ya oh jadi bunda ratu cuma ngasih tau itu aja iya oke 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 terima kasih ya ntar gawanya ini banyak motor lewat-lewat disini bikin pening aja ini bikin pening coba bunda ratu berdiri disana bunda ratu disitu yang ada tulisan wai cukuh apa itu namanya biar nah disini nih disini bang ray iyalah disitu bagus tuh tapi gelap coba doain dulu teman-teman bang ray lampung jangan lupa subscribe gitu bunda ratu jangan lupa subscribe channelnya bang ray lampung nah salam buat sahabat-sahabat semua ntar kapan ada mobil lagi banyak yang lewat disini bunda ratu orang-orang itu ngeliat bunda ratu gak sih enggak 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 jadi orang-orang yang lewat itu gak bisa lihat bunda ratu gak bisa gak bisa oh pantesan dari tadi orang-orang itu cuma ngeliatin bang ray lampung aja bunda ratu ternyata gak bisa sini bunda ratu sini keberat coba bunda ratu cari orang disini ada orang gak ada mana itu mana itu mana itu bang ray di pohon bisa ya saya kira bunda ratu gak bisa lihat nih ada orang nih lagi mancing lagi nembak tuh ya ya buat teman-teman semua jangan lupa di subscribe channel bang ray lampung ya hari ini susah nih tapi udah jelas ya ini tempat mandi para bidadari ya iya bidadari kawan ini tempat mandi para bidadari jadi bunda ratu itu mengajak bang ray lampung kecil itu memberi tahu kalau ini tempat mandi bidadari ya bunda ratu ya iya tempat mandi para bidadari disini oke teman-teman semua terima kasih banyak yang sudah hadir jangan lupa di subscribe channel bang ray lampung share video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati